BONEKA BONEKA MISTRIUS Bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Okiku Okiku adalah boneka tua Jepang yang menyeramkan yang diduga bisa tumbuh rambut seperti manusia. Ada berbagai legenda mengenai Okiku, guys. Okiku adalah boneka kesayangan gadis kecil bernama Kikuko, tapi suatu ketika, ada sesuatu yang aneh pada boneka itu, yang tadinya memiliki rambut yang panjangnya hanya sekitar rahang, tapi sekarang memiliki rambut yang lebih panjang. Pada tahun 1938, keluarga Kikuko membawa boneka itu kepada biksu di kuil Menenji, Hokkaido. Dan sejak itu orang-orang sering datang untuk melihat boneka berambut manusia yang legendaris tersebut. Gimana nih, guys? Apakah kamu mau melihatnya? Leta Leta Me Out adalah boneka gipsi berhantu yang ditemukan di sebuah rumah di waga-waga di New South Wales. Boneka ini dikaitkan dengan banyak kejadian aneh. Dilansir dari Warwick Daily News, pemiliknya Carrie Welton menemukannya 46 tahun lalu. Ia mengklaim boneka itu telah bergerak di hadapan banyak orang. Welton memperlihatkan bahwa setiap kali boneka itu keluar, maka hujan akan turun dengan deras, dan anjing-anjing pun akan menggonggong lebih keras, guys. Seorang paranormal yang bernama Amy mengatakan bahwa tidak semua yang berhubungan dengan paranormal harus menakutkan. Karena biarpun ada roh yang jahat atau ada iblis, masih ada roh-roh baik di sana. Roh yang mendiami Leta Me Out sebenarnya adalah salah satu dari roh yang baik, loh, guys. Scarlet Kamu tahu kan kalau boneka itu adalah benda mati yang tidak bisa bergerak? Tapi boneka yang berada di Haunted Object Museum ini beda, guys. Sebuah boneka bernama Scarlet ini diyakini sudah berusia 100 tahun. Pengawas museum, Lee Streer dan Lizzie Sheeran mengambil dari pemiliknya di Lowest of Suffolk, Inggris, satu tahun lalu. Pemilik Scarlet menghubunginya karena kesehatannya memburuk dan dia menyalahkan penyakitnya pada boneka itu. Kok bisa ya, guys? Nah, dilansir dari Daily Star. Si kelompok paranormal mengungkapkan boneka ini bisa menjawab pertanyaan dengan kata-kata kasar ketika mereka memberikan pertanyaan menggunakan electronic voice atau alat perekam digital yang bisa menangkap kalimat dari boneka itu. Memangnya beneran bisa ya, guys? Nah, awalnya Lindsay bertanya pada boneka itu, siapakah nama aslinya? Dan Scarlet menjawab, kau benar-benar bodoh. It's when Lindsay says it's like your name. Okay, Karen. Say hello. Dan saat Lindsay bertanya siapa yang ditakuti, boneka itu hanya diam. Serem banget kan, guys? Rosita Kalau yang tadi boneka bisa berbicara, sekarang ada boneka yang bisa berjalan nih, guys. Boneka setinggi pinggang orang dewasa yang diberi nama Rosita ini memang terlihat biasa-biasa aja, kan? Pemiliknya Rosalba Valdos Alvarado mengaku telah membelinya 42 tahun yang lalu karena menyukainya. Meski belum memiliki anak, tapi jika ia memiliki anak perempuan, ia akan memberikan boneka itu untuk anaknya. Hmm, tapi apa gak serem ya? Dilansir dari Liputan 6, boneka yang berasal dari Saltillo, Meksiko ini bisa berjalan seperti gadis kecil. Anehnya boneka ini hanya bisa berjalan saat dipegang oleh pemiliknya aja tuh, guys. Tapi ketika dipegang oleh orang lain, bonekanya malah diam aja. Nah, Rosalba mengatakan bahwa tidak ada baterai atau perangkat apapun yang menghidupkan boneka ini. Wah, luar biasa serem banget ya, guys. Dengan boneka-boneka yang sudah kita bahas tadi, menurut kamu mana nih yang paling menyeramkan? Kasih tau kita dong. Terima kasih. Terima kasih.